Lagi asik-asiknya main game? Eh, malah jaringan lemot. Tenang. Halo soap, berjumpa lagi bersama saya Gunthermon. Pada kesempatan beagle ini, aku bakal berbagi settingan terbaru lagi cara mempercepat koneksi internet di semua Android. Jadi buat kalian yang jaringan internetnya itu masih sering mengalami yang namanya itu lemot, atau mungkin sering naik turun karena tidak stabilnya jaringan kalian tersebut. Nah, kalian dapat gunakan settingan yang bakalan aku bahas kali ini. Untuk settingnya itu gampang, nggak ribet, nggak butuh aplikasi tambahan juga. Kita cukup butuh pengaturan dari bawaan handphone kalian. Oke, sekarang kita langsung saja ya ke caranya. Oke, untuk caranya disini pertama pastinya kalian harus masuk ke pengaturan atau setelan handphone kalian. Lalu kalian cari bagian kartu SIM dan jaringan seluler, seperti ini. Kalian klik. Berikutnya, kita pilih SIM mana yang mempunyai kuota internet. Contohnya aku disini SIM 1. Lalu kita klik yang bagian nama titik akses, akses point, atau APN. Itu sama semua ya. Kita klik saja buat APN atau APN baru. Nah oke, jadi disini aja tempat kita untuk menyetting APN-nya. Oke, kita langsung saja ke settingan yang pertama, yaitu bagian nama. Kalian isi saja, Ultra Passnet. Gunakan saja yang huruf besar semua untuk nama pengguna ini. Jika udah, tap OK. Lanjut ke bagian APN. Disini kalian isi, Super Passnet. Gunakan huruf kecil semua, jika udah, tap OK. Untuk proxy, port, nama pengguna, dan juga sandi itu kita skip saja. Kita langsung saja ke bagian server. Kalian isi, 168.189.10.10. Untuk bagian MMSC, kalian skip saja. Kita ke bagian proxy MMS. Kalian isi, 220.221.11.11. Oke, lanjut lagi nih ke bagian port MMS. Kalian isi, 8080. Lanjut lagi untuk MCC dan juga MMSC. Nah, bagian ini gak perlu kalian setting lagi ya. Karena setiap operator itu memiliki settingan MCC dan juga MMSC yang berbeda-beda. Kita langsung saja ke bagian jenis authentication. Kalian pilih yang PAP atau CHP. Lanjut lagi ke jenis APN. Kalian isi, default, sub. Pastikan antara komanya jangan pake spasi. Jika udah, tap OK. Lanjut, untuk protokol APN, kalian pilih yang IVV4. Begitu juga untuk protokol roaming APN. Kalian pilih yang IVV4. Oke, gak ada lagi yang perlu kita setting. Kita langsung saja simpan APN-nya. Dengan cara klik saja titik 3 ini dan tap simpan. Nah, nanti ada APN baru yang telah kita buat tadi di sini. Untuk menerapkannya itu gampang banget. Pertama, kalian bisa matikan terbit hulu ya data selera handphone kalian. Lalu kalian pilih APN-nya baru tadi dengan cara kalian klik saja. Jika udah terpilih, kalian bisa hidupkan mode pesawat. Kalian hidupkan saja ya mode pesawat kena itu selama kurang lebih 10 detikan. Jika udah, kalian bisa matikan mode pesawatnya. Tunggu saja sampai sinyal yang muncul. Lalu kalian hidupkan lagi ya data selera handphone kalian. Nah, nanti untuk melihat hasil uji kecepatan internetnya, kalian bisa gunakan saja Google. Kalian ketikkan saja, Speed Test Internet. Dan tap Test Uji Kecepatan. Nah, nanti kalian bisa komparkan saja ya untuk kecepatannya. Sebelumnya sudah kalian menggunakan settingan APN ini. Lebih cepat yang mana? Kalau lebih cepat yang ini, kalian bisa langsung gunakan settingan ini sebagai settingan APN kalian. Dan kalian bahkan merasa kentu perbandingan yang berbeda. Sebelumnya sudah kalian menggunakan settingan ini. So, jadi itulah settingan terbaru kali ini. Semoga berenpa cocokkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa di next video berikutnya. selamat menikmati